Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan kembali mengenai info singkat terkait dengan seleksi P3K tahun 2024 terutama untuk kementerian agama atau kemenak Oke, kawan-kawan, 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 bapak, ibu dimanapun kalian berada kami selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan kita dalam keadaan kondisi sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Hari ini tanggal 20 Oktober 2024 merupakan batas akhir pendapatan seleksi P3K tahap pertama di tahun 2024 sesuai dengan jadwal BKN secara nasional namun, kawan-kawan, kawan-kawan, bapak, ibu untuk kemenak ada penyesuaian jadwal coba kami bacakan informasinya secara lengkap Yang pertama, terkait masalah batas pendapatan penyelidik 1 seleksi P3K tahun 2024 akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian barat Ingat, ada pengecualian kecuali untuk kemantinan agama atau kemenak akan mengalami penyesuaian jadwal kembali secara khusus intinya untuk kemenak belum ditutup untuk jadwal secara lengkap nantinya menunggu surat pengumuman resmi dari kemenak RI tentang pembukaan seleksi P3K tahun 2024 Oke, kawan-kawan, bapak, ibu bagi kalian atau kita yang di bawah naungan instansi kemenangan agama tetap santai jangan panik, jangan takut tetap semangat intinya P3K kemenak masih belum dibuka dan juga masih belum ditutup masih dalam proses perjalanan jadi tetap sabar dalam proses penantian selanjutnya tentunya kita pantau setiap hari secara bengkala terutama media sosial dan web pengesmi kemenak RI antara lain instagram kemenak atau iji yaitu kemenak RI silahkan nanti dipantau iji kemenak biasanya disini informasi akan cepat dan terupdate secara lengkap kawan-kawan, kawan-kawan, bapak, ibu pantau saja instagramnya ini kemenak RI begitu juga dengan web kemenak Republik Indonesia https kemenak.id biasanya akan dimasukkan informasinya ke bagian informasi serta-merta untuk pengumuman P3K ataupun masalah pengadaan CISN kemenak begitu juga dengan web CISN kemenak yang khusus terkait CISN kemenak di tahun 2024 ada https csn.kemenak.id silahkan nanti juga dilihat dan di-check atau nanti bisa juga memantau informasi lainnya dari kanwil pengepinsi ataupun kemenak kabupaten kotanya masing-masing intinya kawan-kawan tanpa bapak, ibu terkait dengan penerbangan P3K kemenak tahun 2024 agar menunggu pengumuman secara resmi dari kemenak RI kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini terkait masalah pembuatan akun kawan-kawan tanpa bapak, ibu informasi yang beredar saat ini di media sosial silahkan bagi kawan-kawan bapak, ibu yang ingin membuat akun atau tetap menunggu pengumuman resmi kemenak dibuka oke akhirnya kami sudah dengan ucapan Nabila Taufik Waidayah mohon maaf jika dalam penyampaian kami terdapat korang terkesilapan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati